Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini kita akan membahas kenapa setiap hari ikan nila mati satu persatu hari ini kita ditelepon oleh Pak Ustad untuk datang ke rumahnya mengenai perihal yaitu ikan nila yang ada di kolam Pak Ustad ikan yang ada di kolam Pak Ustad setiap hari mati satu persatu satu, dua, bahkan ada tiga ekor perharinya kita datang ke sana melihat apa masalah sehingga ikan yang ada di kolam Pak Ustad setiap hari ada yang mati ternyata setelah kita sampai ke sana kita melihat ini masalahnya bukanlah di ikan tapi di air limbah yang dihasilkan oleh ikan terjadi penumpukan di dasar kolam kemudian bisa menjadi lacun dan ini akan menyebabkan ikan nila mati setiap hari satu persatu masalah yang seperti ini sudah biasa kalau bagi yang memahami tentang budidaya ikan nila tapi yang baru memulai dalam budidaya ikan nila ini hal yang baru mungkin dan membingungkan solusinya sangat mudah sebelum kita mencari yang lainnya lebih baik terlebih dahulu kita menguras kolam artinya kita mengurangi air sampai terlihat dasarnya kemudian kita lihat di dasarnya adakah limbah atau kotoran yang menumpuk di dasar kolam kalau misalnya itu ada inilah penyebab kenapa ikan nila setiap hari satu persatu mati salah satu cara supaya kita menghindari kematian berlanjut yaitu dengan mengeringkan atau menguras air yang ada di dalam kolam dengan cara kita menguras paroh ataupun 75% sisanya 25% dibiarkan saja jangan sampai terlalu kering nanti ikan juga bisa mati yang penting kotoran ataupun limbah yang ada di dasar kolam ini sudah keluar semua kemudian kalau ini sudah dilakukan kita lihat kembali lincah atau tidaknya ikan nila kalau ikan nila mulai merasa lincah ini berarti masalahnya disitu kalau terjadi penumpukan di dasar kolam ataupun kotoran di dasar kolam tidak terurai itu biasanya kita bisa melihat meneliti sedikit ke ikan nila yang pertama gerakannya tidak lincah kemudian mulut ikan nila itu agak pucat terus di saat kita memberi makan mau pagi ataupun sore ikan nila tidak berbut bahkan saya akan membiarkan ini biasanya di masalahnya itu bukan sama ikan tapi karena air yang ada di kolam itu sudah tidak layak untuk ikan yang kita pelihara itu kendalanya pasti ada kalau kita biarkan yang pertama akan mati ikan setiap hari bahkan bisa secara masal sekaligus mati semua ini akan merugikan kita ataupun kita juga bisa melihat dari mulutnya kalau air bermasalah seperti agak pucat agak putih-putih pucat ini air juga dalam masalah terus lagi andai pun tidak mati ikan juga bermasalah kenapa masalah lambatnya pertumbuhan ikan disebabkan ikan kurang makan kurang bergerak mungkin di air kita ini bermasalah dengan melihat ikan itu berkumpul di aerator kemudian gerahkan seakan-akan pelan lambat-lambat tidak cepat ini juga kita air yang kita pakai untuk budidaya ikan sudah tidak cocok ini harus diganti dengan yang lain mungkin kalau bagi yang baru seperti saya bilang tadi ini mungkin pertama kali agak membingungkan tapi kalau sudah terbiasa kita sudah paham ikan ini kenapa tidak mau makan ini ikan ini kenapa lambat dia makan ikan ini kenapa lambat besarnya itu dengan sendirinya kita sudah memahami ini adalah ilmu dasar dalam budidaya ikan nila ukuran 3 mili ya 3 apa 3 in 3 in ketik segede ini terima kasih selamat menikmati